Ada motor parpo nauli, jadi gue mau service 2 moge gue nih Jadi ini 2 mekanik Anjay guys, 2 motor kita cuy Lagi di service Guys, motor akang di gerinda Ada apa nih kan motornya kang? Waduh, pusing Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Kang MP Yo guys, di pagi kali ini Sekarang jam setengah tujuh Gue mau otw service kedua moge gue R6 sama R1 Jadi udah lama banget sih Udah gak service 4 bulan yang lalu ya Jadi kita mau otw Dan kita bakal Kalkulasi Berapa sih service moge itu ya Dan sekarang gue mau prepare Kita mau prepare dulu Nah untuk kali ini Gue lagi nyetok oli motul guys Nah ini udah kayak bengkel sih Rumah sempitku ini Nah, jadi disini ada motul Motul Gue mungkin bakalan pake Motul Ini nih guys Nih 7100 Ini udah bagus banget sih Buat moge kan Biasanya motor itu ada yang 3100 5100 7100 Nah ini mungkin yang lebih bagusnya Dari 3100 Sama 5100 Nih Nah Nah Tadinya gue mau pake ini nih Oli yang 300 V Nah ini ntar-ntar aja nih Ini soalnya Paling bagus nih Olinya nih Bentar dah Gue buat nyetok Kita pake oli 7100 dulu Mungkin Kalau 2 moge itu Kita nyetoknya 7 botol guys Kita bakal nyetok 7 botol Nah kalau 3 botol itu Buat R6 Kalau 4 botol itu Buat R1 Nah Ya gini lah guys ya Sekali kita Kalau punya motor banyak Apalagi nanti Ninja 2,5 gitu Ninja 2,5 2 botol Belum ntar JT636 Kalau gue udah Serpent Routine 3 botol Belum ntar Yang CBR400 3 botol Belum yang Motor-motor lainnya Mungkin Gue sekali service Ke semua motor gue itu 15 botol Kali ya Waduh Repot-repot-repot Guys Oke Kita bakal prepare Jadi nih outfit Gue Tuh Bawa tas Yo Kita gasin Jadi kita maku rumah Abang ASQ dulu Kita bakal bawa R1 Nah Soalnya Airseek gue Udah Duluan ya Semalam gue anterin Ke rumah ASQ Buat di toeng Karena gue Kalau bawa 2 motor Agak ribet guys ya Oke Kita bakal Panasin dulu Motornya Yo Kita bakal panasin Motornya cuy Oke Ini Udah Seminggu kan Nggak dipanasin Lupa Semoga aja Gampang nyalainya gitu Wow Akhirnya jalan Oke guys Mungkin nanti kita lanjut lagi Di jalan ya Kita mau bakal Kita mau share Pips di Reval dulu Oke Si Akang lagi ngapain tuh Hai Ayo Lagi ngapain kang Lagi main ML deh Ayo Semanget bang Kok ada suara ceweknya itu Iya bang Jadi gue lagi main ML Sama player Lita Jadi tampak asik bang Seru juga ya Iya Kita bisa ngobrol sama cewek Jadi enggak nih kita nih Mau review motor nih Bentar Bentar bang Seru banget ya Jangan jauh-jauh sama aku Mantep banget nih Kok asik banget kan mainan Bisa ngobrol sama cewek Iya bang Jadi ini Saya lagi main sama player Lita Lita Jadi aplikasi Lita ini Bisa cari temen sambil mabar Oh gitu Tadi gue mabar sama si Lina bang Wah cantik juga ya Suaranya imut lah gitu Iya Jadi langsung saja download bang Bisa sampai basah Wow Iya Tuh liat bang Cantik-cantik Wih Cakep-cakep Iya sama ganteng-ganteng Waduh Pokoknya mah gas kan bang Download aplikasi ini Mantep Nanti ajarin ya Siap Pokoknya abang langsung saja Klik link yang didekripsi ya Jadi gue udah sampai ke tempat ASQ Nah Dia lagi bikin cinematic Disini juga ada Motor parpon Oli Jadi gue mau service 2 Moge gue nih Kita tinggal nungguin Toingnya Toingnya belum dateng Teman nih toingnya Iya Oke Jadi ini parpon Oli nih motornya Jadi abis ini mungkin gue mau ke rumah Amanijar dulu Biar gue ada temennya guys ya Soalnya Kalau service 2 Moge Tapi bisa-bisa kelarnya sore guys Bahkan takutnya gak kelar gitu ya Aduh Ini gue Aturan niatnya Jam 9 Pagi oras udah sampai sana Ini gue jam 9 belum jalan guys Kayaknya jam 10 udah sampai sana Gue ngeri gak 2 motor gak kelar cuy Pasti gak kelar sih ini mah Soalnya kan Iya soalnya kan 2 motor gitu Aduh Oke jadi toingnya udah dateng guys Disini ada parpon Oli Aman bang Bang sekarang toing gue pinjem lagi bang Aman ya Gue mau masukin 2 motor guys Semoga bisa gitu Muat 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 Coba Ayo enggak ya kalau begini Bahan enggak risiko Iya gak sih Gondol oke guys, kita bakal gas kun soalnya sudah terburu-buru kita gas gas kuy yuk bang, gas ya kita tinggal dulu langsung aja oke guys, gua udah bersama bang Cimon ditemani lagi gua setiap RPS ke DDS masih selalu sama bang Cimon dari awal sampe sekarang gitu ya temen ngekit itu bukan cuma ada waduh hahaha iji doang tapi disaat kita ya butuh-butuh apa gitu ya karena ini bang, gua tau DDS tau harus ngerawat motor itu dari abang gitu, jadi sampe sekarang harus ngerawat motor bang kita bawanya di tempat yang terpercaya iya yang terpercaya dan resmi bang bener sekali oh iya bang, ini perkiranya servis MOGE berapa bang ya kalau yang 1000cc sama 600cc bang? kalau yang 1000cc bedomannya kalau cuma servis seringan oli sama impus itu lebih dan kurang 2 juta sekian wah 2 juta sekian ya berarti oli 4 botol sekitar 4 botol sekitar 1 juta 1 juta, satunya itu 2 setengahan lah ya betul, 2 setengahan biasa servis 500cc lebih 500cc lagi tapi untuk oli lagi oh kalau 1000cc 2 jutaan ya servis seringan itu guys kalau 600cc kalau 600cc itu sekitar 1,7 1,7 ya karena selisihnya itu cuma selisih oli doang 1 botol oh iya ya kalau yang 600cc 3 botol ya wah gila guys berarti gue sekali servis 2 MOGE lebih dan kurang 5 juta lah itu servis ringan ya servis ringan 5 juta jadi makanya bukan masalah punya nya buat servis nya harus bikin juga ntar habis beli gak bisa servis lagi semaugah aja ini servis ringan aja gak ada yang harus diganti gitu soalnya harus gue ada yang error nih bang iya kemaren itu kan saya udah liat kayak kelistrikanya gitu kelistrikanya ya mudah mudahan gak menepih itu servis ringan aja 1,7 sebenarnya cuma sekring 15F Kayak airan lo kemarin si Kring Iya, bener-bener cuma si Kring, 15 ribu ya kan Pusat Yamaha di Jakarta Dan di Indonesia itu hanya ada 3 kalau nggak salah 3 atau 4 nya Yamaha DDS, pusatnya Yamaha Yang terbesar ini, pusatnya Indonesia Jadi itu kalau ke DDS itu nggak sembarang ya Katanya ada yang tahun juga bang ya Tahun 2011 11 ke atas, bisa Baru bisa, ada ketentuan Terus wajib full paper Iya wajib full paper juga Karena kan dimintain ini kan, kita STK nya kan Kalau kita mau servis gitu Betul, iya sih Itu memang ketentuan dari Yamaha nya Bukan dari kita-kitanya kan Memang ketentuan dari prosedurnya di sana Kalau masuk Jakarta, teregisnya di sini Dan mau give IP ya di depan ya Mau give IP, pusatnya Oke Terima kasih selamat menikmati ini yang bermasalah yang R6 ya jadi kita lagi servis 2 motor kita ini ada 2 mekanik makanya nanti lama-lama masih berdiri nih oke guys kita lagi servis 2 motor oke guys jadi ini 2 mekanik yoi 2 mekanik guys kita mau langsung lihat ke dalam wadih mantep juga ya iya karena emang udah saya booking oh iya iya kita langsung masuk wow anjay guys 2 motor kita cuy lagi di servis ke benjar resmi jadi yang kita servis Yamaha R1 dulu guys karena ini error harus ada yang dicek mungkin kalau ini servis biasa ini juga disini injay ini kebanyakan orang ini pikiran karena bingung mau taruh tangan hehehe 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 mantap bawa kak bawa tiba-tiba udah bagus aja ya hah udah berembut hehehe iya kan dulu niatnya gak mau modif disini ya nah guys jadi R1 lagi kita bongkar dulu berarti dia dari front route ini tetep terangkanya memang-mah gitu ya bagus ya terangkanya ya iya kan pokoknya saya lihat yang lain kan oke sudah terlepas nah ini dalam-dalamnya cuy dalam-dalamnya tapi ini semenjak disiara besok itu itu pernah dibawa om ke Bekasi Cilacap Bekasi Cilacap iya nah gini aman aman Cilacap tuh ini ya akhir-akhirnya cek dulu story-nya ataukahnya ganti kalau misalkan Mas Enfi ingat ya itu lebih baik kalau lupa berarti kita harus cek story kapan ya ya selama beli gak pernah ganti kalau misalkan udah 2 tahun belum ganti ya disarankan gak lebih oh iya iya harus di cek rembesan juga ada rembesan atau ada kebocoran oh iya iya benar jadi ini guys kelebihan kita nyerpis di Yamaha resmi bang ya dia kerjanya santuy tapi pasti kita gak ngejar cepatnya cepatnya oh enggak kualitas wow mantap kualitas dan apa ya bahasa ini kuasa pelanggan hmm betul mantap lah ya nanti kita bakal lanjut lagi apa aja nih keluhannya guys ya semoga tidak ada yang aneh-aneh oke oke gua mekanik langsung jadi ini si gea nanti dulu nah udah dibuka wah wah ini udah kotor banget ya mas ya lumayan lumayan ya filternya pake aftermarket rp ini juga dibersihin oh bisa dibersihin ya ini diberi banget ya dalamnya serem 1000cc ini kita mah ngebenarin udah puyeng bang ya asli ya nah guys olinya 4 botol bang ya kalo 1000cc ya kalo 1000cc 4 botol coba kita liat disininya sorry guys nah ini oli nah jadi iya soalnya kan abis dibalu kecil aja pokoknya itu kita pake mouth tool guys ya tuh kita mau nyoba motul nih internasional ya buat moge-moge pas bang ya nah ini kalian dipake moto cimun juga oh iya bang cimun juga tak pernah lepas pake moto ya dari dulu dari pertama pake ninja 2 setengah 2014 atau 2023 berapa tahun udah berarti 14 6 berarti 9 tahun 9 tahun ya nah betul buat kalian yang punya moge-moge atau ninja 2 setengah juga nih terbaik motul ini cuy satunya berapa bang kalau ini bisa mungkin 200 200 lebih ya oh iya oli aja udah keitung udah hampir 1 juta ya sejuta 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 dua setengah dua setengah dua setengah dua setengah betul nah guys ya ada apa dengan motor akang ini ya hahaha bukan dipoles ini mau dibikin custom cover racer ini motor hahaha jadi bautnya udah bengkok susah untuk dikeluarkan mau gak mau digrenda dulu ya mas Apit ya betul bener sekali ini kebaikan ya bener jadi harus dicuci makanya gak bisa pulang oh dan ini juga masih dalam proses rakitan ini ini pemasangan juga tuh makanya gak bisa pulang terus ini apa nih nih oh ini tutel bodinya udah iya ini juga tadi udah besin semua karatan semua nah tankinya juga ya udah tankinya juga udah karatan semua udah dibersihin nih udah dibersihin nih sampai kuras tanki sampai kuras tanki ya karena banyak air oh iya betul mungkin yang bikin berebut atau mungkin tarikan yang kurang jos ya itu dan juga memang lampunya juga tadi iya lampunya picek semua lampunya picek ya jadi itu guys yang kita gak bisa bawa pulang hari ini oke